Hati-hati, hari ini ada penambahan saksi dari Tergugat yang sebenarnya ada di Bali, jadi semuanya lewat live conference call gitu lah. Dari PA di Bali. Nah mungkin dari dari saksi sana menjelaskannya seperti apa sih keperangannya? Seperti apa yang menunggu ya? Ya dari lebih ke kejadian tanggal 6 Mei di Polsek Payangan ya. Tentang lebih menjelaskan mengenai adanya kejadian di tanggal 6 Mei itu ya. Ya dalam dugaan ya, dalam dugaan penyakapan ya. Tapi saksi ini kan tidak ada secara langsung, jadi dia pas kejadian baru datang di Polsek Payangan. Tadi Hakim juga menanyakan kan mengenai kejadian tersebut. Dan dari Hakim juga menanyakan hubungan antara bapak dengan anak, ibu dengan anak. Yang akhirnya juga dari saudara saksi juga, juga melihat kok, mengakui secara jujur bahwa Hakim ini juga sangat dekat sama anak-anaknya. Dan menjelaskan, beberapa kali sih Hakim juga menanyakan intensitas tergugat ini mendapatkan pekerjaan ya. Pekerjaan dalam bermain film. Tapi kan dari film sebelah sebelumnya sudah menggantar Hakim di tanggal 6 Mei itu padanya tidak ada penyakapan atau penggantian gembok-gembok. Malah ada juga dari pihak seorang merasa dirinya rancam. Karena ada dari seorang perempuan dari pihak Hakim datang membawa bambu runcing itu apa benar? Bambu runcing tidak ya. Ada papa aku, bukan seorang perempuan. Papa aku dan ibu sambung aku yang datang. Kan kalau dari sebelah sana kan mereka bilang mereka tidak kenal sama ibu sambung aku padahal kenal. Bilangnya, oh ini orang tidak dikenal. Padahal kenal. Dan mereka datang ke rumah dengan polisi. Dan tadi juga udah dijelaskan oleh saksinya Edward juga. Mereka datang dengan polisi karena ada dugaan penyakapan aku saat itu. Dan akhirnya mereka masuk ke rumah. Dan Edward yang dibawa ke Polsek hari itu. Semua dijelaskan juga kok sama saksinya tadi. Apapun itu, kita telah memberikan bukti-bukti dan mengupload kepada Hakim. Mengenai kejadian tanggal 6. Tidaklah mungkin Hakim saat itu menolak eksepsi dari tergugat ya. Karena memang adanya kejadian yang membuat Kim itu pindah dari Bali ke Jakarta. Berarti bukan hanya cekcok aja. Berarti Hakim disitu melihat adanya dugaan KDRT. Adanya kejadian yang menyebabkan Kim itu sebagai seorang istri itu pindah dari Bali ke Jakarta. Dan itu tidak Hakim melihat bukan istri yang nusius, bukan istri yang durhaka. Nah makanya itu ada kaitannya. Kenapa Hakim itu juga intinya menolak ya dari eksepsi mengenai kompetensi relatif saat itu. Tapi untuk membantah adanya penyempatan itu, Kak Tuhan tidak ke luar ada bukti CCTV rumah di Bali, Kak? Aku pun juga ada bukti di mana aku kasih lihat. Ya sekarang gini deh. Tergantung kalian menilainya gimana. Aku tidak mau bilang ada penyekapan, aku tidak mau bilang tidak ada penyekapan. Tergantung kalian melihatnya bagaimana. Dan ini pun juga ada buktinya. Gembok di depan rumah diganti. Saya tidak punya kuncinya. Dan kunci-kunci rumah saya diambil semua oleh terbubat. Kalian melihatnya sebagai penyekapan apa tidak, terserah. Pokoknya that's what happened. Dan ada videonya juga. Udah, itu aja. Dan kalau kami juga sampai saat ini juga masih menahan untuk men-share video tersebut. Tapi kami sudah men-share kepada Majelis Hakim. Jadi biar Majelis Hakim menyimpulkan sendiri. Dari tadi juga Majelis Hakim juga sudah menanyakan langsung kepada saksi mengenai kejadian tersebut. Dan saksi tersebut memang juga tidak ada di saat kejadian. Tetapi saat dia datang saat di kosek bayangan. Seperti itu. Tapi Kak, mungkin Network Sendirian sudah nge-spill beberapa CCTV di aturnya sedangnya. Dan katanya itu bukti kekerasan kakin ke anak-anak. Nah, mungkin seperti apa menanggapnya? Ya, sebenarnya sih gimana ya? Aku memang keras sama anak. Ada kerasnya, tegasnya. Dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana. Aku bisa merasakan sendiri dan pada akhirnya aku minta maaf sama anak-anak. Tapi itu pun, apa ya? Again, ini udah pernah kita omongin. Aku bukannya mau menormalisasikan itu. Tapi ibu-ibu juga banyak yang sudah melewati hal yang sama. Dimana mereka lagi capek banget. Sudah gitu ditambahkan stres karena suami. Terus stres karena situasi. Apapun diberi nafkalah atau apapun itu. Kurang dibantu oleh suami di rumah. Whatever that may be. Akhirnya kelepasan sama anak. Anak yang udah dibilangin berapa kali secara baik-baik. Terus abis itu gak dengar-dengar. Akhirnya kelepasan. Itu aku tidak membenarkan. Memang sangat disayangkan. Tapi memang ada kejadian yang seperti itu. Dan itu yang akhirnya dia video-in. Dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada persiapan. Persiapan udah ada siasat. Dia bilang ya. Kemarin dia nge-post ya. Kalau dari... Tanpa siasat, tanpa siasat. Nah ini udah ada siasat dari kapan-kapan. Kalau dari Edwardnya pernah gak juga sama anak juga? Sebenernya itu sebenernya aku sendiri sayangnya saat itu saya tidak punya siasat ya sama Edward. Cuman ada saat dimana Raden menumpahkan kopi ke kaki bapaknya. Bapaknya teriak. Akhirnya panas kan. Masih panas tuh. Masih baru dibikin. Akhirnya bapaknya ambil kopinya ditumpahin ke kakinya Raden. Akhirnya itu lumayan tuh beberapa minggu kakinya berbekas. Jerit dong Raden. Aku lihat keluar. Aku bisa dengar dari dalam nih kejadiannya seperti apa. Raden kepanasan kakinya dia lari ke aku. Dan sampai saat ini pun juga aku nanya ke Raden apa dia inget hal itu. Dia tahu. Dia inget. Dia inget. Bukan nanya secara langsung ya. Cuman dia pernah ngomongin gitu loh. Bapak pernah numpahin kopi di kakinya. Jadi kalau ditanyain tuh dia inget gitu. Tapi aku gak punya buktinya. Tapi mungkin ada arah CCTV gak sih? Enggak. Karena gak ada CCTV ke arah situ. Tapi ya itu salah satu hal yang pernah dilakukan oleh bapaknya. Tapi selain dari itu ya pokoknya gimana ya? Ya kan gak ada punya siasat sama dia saat itu gitu loh. Cuman dia selama ini udah ngumpulin banyak video aku kasar keras sama anak atau apapun itu. Jadi ya bingung juga. Tapi kalau saya kan sudah melihat beberapa videonya ya. Itu ya dilakukan itu juga cuman sekali kok. Maksudnya bukan yang berkali-kali di hujam-hujam terus-terusan kayak orang Aniaya itu tidak. Kita kan jaman sekarang kan ada banyak ya. Cuman gini aja gitu loh. Misalnya di tepuk pantatnya teg gitu. Kayak gitu. Cuman jewer gitu. Jadi bukannya di hujam berkali-kali kayak video penganiayaan terhadap anak yang bisa dilaporkan kekerasan terhadap anak gitu loh. Jadi karena saya udah melihat keseluruhan videonya gitu loh. Dan aku juga udah konfirmasi ke Kim. Kim juga bilang harusnya habis kejadian itu meminta maaf ya pada anaknya. Dari pihak sebelah kan betul ya Kak bahwa menyatakan deset untuk luar seteng kalau Kak Kim itu mendorong anak dari tangga. Ah itu aku gak tau tuh itu ya. Itu gila sih. Di sebelah pihak sebelah saya minta buktinya. Itu gak ada. Kalau kan itu posisi CCTV kan karena tangga. Tapi tidak ada kejadian yang malah ada dari pihak sebelah menyamperi Kak Kim. Aku mencoba untuk inget-inget ya. Gila gue kapan ngedorong anak gue dari tangga. Karena aku agak ini ya kadang-kadang ingetannya. Agak jelek gitu. Cuman aku inget anakku pernah jatuh dari tangga. Tapi aku lagi gak disitu. Aku lagi di kamar atau apa gitu. Edward yang ngeliat anakku jatuh dari tangga. Karena dia lagi sakit kalau gak salah si anakku ini. Kalau gak salah Aisyah deh. Tapi aku lagi gak disitu. Itu doang yang aku inget anak pernah jatuh dari tangga. Selain dari itu. Iya kali gue di borong dari tangga. Yang mungkin bisa ya inilah. Dari kawan-kawan media juga bisa melihat kedekatan Kim sama anak kan. Entah dari story-nya. Entah dari waktu kebersamaannya. Dari sosial media. Kalau anak itu udah merasa trauma kan juga. Kawan-kawan bisa melihat sendiri. Anak itu juga kan gak bisa dibohongin kan. Karena masih kecil dari perasaannya. Gak bisa dibohong mereka. Bisa. Makanya kami juga kalau mendapatkan panggilan nanti dari KPA gitu apa. Ya kita siap kok menjelaskan gitu loh. Anak-anak Kim terlihat bahagia. Bilang sayang sama ibunya itu kan juga. Kok misalkan kayak anak-anak harus dibawa. Terus anak-anak di psikotest atau apapun gitu. Dilihat anak-anaknya apa mereka ngerasa ada trauma apapun sama aku. Bisa kok gak apa-apa gitu loh. Ayo. Jadi dari pihak atur juga bilang katanya ada kekhawatiran selamat tinggal sama Hakim pas ke proses perceraian ini apa aja yang diajarkan. Apalagi katanya Hakim tuh sering mengatakan kata-kata jorok dan juga pas. Itu enggak sih. Itu enggak sih. Sama sekali tidak. Aku gak tahu yang ngomongin yang mana ya. Cuman so far ya yang aku ajarkan ke anak itu sholat. Tiap hari saya sholat bareng sama mereka. Terus mereka masih ngaji. Tadi ditanya ya si Edward apakah melakukan sesuai dengan ajaran agama sekarang. Oke iya sholatnya iya. Puasanya kagak. Emang gak pernah puasa. Ngaji aja gak bisa. Cuman ngerti ngajarin anak alif bata. Kalo dari saya, saya puasa. Setiap Ramadan puasa. Alhamdulillah. Terus ngaji saya pernah hatam kok. Sholat sekarang pun saya sholat lima waktu. Alhamdulillah. Insya Allah terus begitu. Cuman kalo mau. Aduh. Apa ya kayak anak kecil gitu loh. Aduh mau komper-komper apa segala macam. Oke sekarang anak itu kebiasaannya mereka sholat. Kalo gak bareng aku, kalo gak bareng neneknya, kalo gak bareng omnya dan tanta aku dan sepupu aku di kamar mereka. Terus kita mengajarkan mereka dan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan berdoa, keluar rumah, masuk mobil, apa segala macam. Masih diajarkan semuanya. Terus mereka selain itu masih mengaji, masih setiap minggu dua kali. Terus selain itu belajar benang juga, belajar membaca juga, semua ini kan yang ngaji dan yang sholat itu saya lanjutin. Bukan berarti saya udah gak sama dia terus tiba-tiba gak stop semuanya. Itu kan kekhawatiran dia. Selain itu kekhawatiran dia apa lagi, cuman itu doang. Gak mikirin soal nafkah anak-anak khawatirannya. Karena kan sebenernya basicnya itu. Basicnya itu sebenernya bukan, nomor satu tuh bukan agama sebenernya. Nomor satu tuh how to keep them alive. Makannya gimana, hidupnya, rumahnya gimana. Itu dulu kan baru habis itu agama. Cuman dia mungkin merasa kayak aku itu udah nge-cover semuanya. Jadi dia aman gitu loh. Jadi gak perlu dia pusingin, gak perlu dia pikirin. Ngerti gak sih? Jadi kayak basicnya itu anak-anak harus dikasih makan, hidupnya sehat, nyaman. Aman gak? Aman. Kalau udah semua aman, baru habis itu kita pikirin oke agamanya gimana ya. Aku belum ngomongin sekolahnya nih. Agamanya gimana ya. Mereka diajarin berakhlak baik gak di rumah. Mereka diajarin please thank you. Assalamualaikum. Hal-hal yang baik. Gak boleh berantem. Ayo kita ngomong yang baik-baik. Hal-hal kayak gitu. Gitu loh. Sampai saat ini Mas Edward masih memberikan bahwa jika untuk ini atau bagaimana? Gak ada. Terakhir itu akhir Mei dia mengirim satu setengah juta. Untuk dengan catatan untuk anak-anak ngaji. Dan itu dalam satu bulan sudah habis. Sekalian sama admin fee saat itu buat dua anak satu setengah juta itu langsung habis. Sudah selesai. Sudah selesai. Itu doang. Tapi mungkin gak sih dengan Mas Edward melakukan pengajuan PPP, PPA itu berusaha untuk mendapatkan hak asu anak-anak? Iya. Antara dia mau berusaha mendapatkan hak asu anak kalau enggak apa namanya co-parenting. Ada sih bersama ya. Ada sih. Ya. Masunya bersama. Cuman awalnya pun aku juga maunya gitu. Co-parenting. Tapi kenapa lama-kelamaan kok dia tidak kasih lihat kalau dia peduli sama anak-anaknya. Jadi so far itu dia kasih lihat dia pedulinya itu hanya lewat Instagram aja. Supaya semua orang bisa melihat dan validasi kalau dia adalah bapak yang baik. Tapi kok gak pernah jatri. Gak pernah nanyain anaknya gimana. Nelfon kek. Apapun itu. Ngirim uang sejuta sebulan kek buat anak. Bukannya saya minta. Bukannya saya butuh. Cuman itu ngasih lihat kalau oh ternyata lo masih mau nafkahin buat anak-anak loh. Gitu loh. Jadi lama-kelamaan kok gak ada catnya gitu. Terus. Jadinya ada rasa ketakutan. Kok beda ya dari Edward yang dulunya saya kenal. Yang sebelum kita pisah. Yang dia mencoba untuk selalu ada buat anak. Oh ternyata itu. Aku lama-kelamaan mikirnya kayak. Oh itu hanya bagian dari manipulasinya aja. Terhadap saya. Bagian dari. Ya gitulah koknya. Narsisistik apalah. Jadwalnya sih tanggal 6 ya. Tanggal 6 tapi melalui e-court. E-court semua. Jadi kita udah selesai nih. Udah selesai. Udah. Kesimpulan melalui e-court. Dan seminggu kemudian akan musyawarah hakim apakah akan dilakukan putusan pada tanggal 13 ya. Atau diundur lagi. Itu semua secara e-court. Nanti putusan juga secara e-court.